Hai Kilovers, kembali bersawi. Kali ini aku mau kasih tutorial atau tips gimana sih cara merubah atau menyetting kualitas gambar yang biasanya menjadi salah satu syarat teknis foto untuk lomba-lomba secara online atau khususnya lomba gunpla secara online. Jadi kalau lomba-lomba secara online itu ada beberapa syarat teknis sebagai syarat wajib yang kudu terpenungi. Namun sayang sekali tidak semua builder tahu syarat atau mungkin tahu tapi tidak tahu cara mengubah atau untuk memenuhi syarat teknis tersebut. Contohnya adalah seperti teknis setting kualitas foto di kamera, ubah hasil resolusi gambar, atau ubah yang namanya DPI. Mungkin bagi sebagian builder ini merupakan pengetahuan yang umum. Tapi ternyata enggak juga ada beberapa builder yang sebenarnya secara hasil fisik customnya itu bagus. Tapi sayang sekali ketika di foto itu hasilnya jadi tidak sebagus aslinya karena teknis atau settingan fotonya yang meleset. Nah kalau sudah seperti ini kan sayang banget ya. Oleh karena itu, di tutorial kali ini aku akan bantu tips bagaimana agar foto yang gila versedak, foto dan upload itu bisa mendekati syarat teknis yang diperlukan. Yuk langsung kita mulai. Yang paling mudah terlihat dan terjadi biasanya adalah hasil yang ngeblur. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena biasanya kita itu enggak aware kalau ternyata kita settingan fotonya itu pakai mode auto dan proses memfotonya itu hanya modal dipegang pakai tangan. Terus kita hanya pasrah kepada kamera untuk jepret. Entah itu gila versi pakai kamera smartphone atau kamera, kamera yang memang kamera sih seperti kamera pocket atau DSLR atau whatever pokoknya kamera. Nah kenapa bisa ngeblur? Ini sebenarnya bukan karena mode autonya yang salah, tapi karena kitanya enggak sadar. Enggak sadar gimana tan maksudnya? Nah jadi gini ya teman-teman gila versi, ketika kita setting settingan kameranya itu menjadi mode auto, itu otomatis si kamera ini atau settingan kamera ini bakal menurunkan kecepatan jepretnya atau istilah umumnya adalah kecepatan shutter speednya berdasarkan tingkat cahaya yang ada di dalam ruangan atau kondisi ketika kita foto. Jadi ketika kita foto dengan kondisi yang agak gelap, otomatis secara autonya shutter speed akan dirubah menjadi lebih rendah. Sehingga ketika kita goyang dikit maka hasilnya akan menjadi ngeblur. Intinya semakin cepat shutter speednya itu resiko ngeblurnya akan semakin minim, tapi ketika kita kondisi fotonya gelap, otomatis shutter speednya akan lebih lambat. Nah solusi yang paling gampang dan enggak ribet, jadi kila versi enggak perlu belajar teori tentang fotografi, pokoknya taruh aja itu kamera baik smartphone maupun kamera, yang pokoknya alat untuk memfoto itu di tripod yang bisa diam. Kemudian setting aja pakai mode timer, setting misal 3 detik dan tekan tombol jepret dan tunggu aja sampai 3 detik maka dia akan otomatis memfoto. Nah kalau sudah seperti ini, kalau kita pakai tripod, jamin deh enggak ada tuh yang namanya foto hasilnya ngeblur. Begitu kila versi dapat kamera baru, baik itu smartphone ataupun kamera, belum tentu settingan yang ada di device atau alat itu otomatis disetting untuk menyimpan gambar atau mengambil gambar dengan kualitas tertinggi. Bisa jadi karena agar alasan loadingnya itu jadi lebih cepat atau agar hasil file yang tersimpal itu jauh lebih kecil. Nah sebelum memfoto, apalagi kalau untuk memfoto gandam yang mau diikutkan lomba foto, Nah kila versi wajib mengganti settingannya menjadi settingan dengan resolusi yang paling tinggi agar hasilnya maksimal. Loh tan, jadi gede dong size-nya. Padahal kan syarat-syarat upload foto gambar lomba itu biasanya syaratnya cuma 4-5 MB maksimum per gambarnya. Tenang kila versi nanti aku akan bahas gimana untuk cara mere-size fotonya, tapi itu nanti di belakang. Yang pasti saat mengambil foto pastikan dengan resolusi tertinggi dahulu supaya hasilnya maksimal. Saran atau tips foto berikutnya ini lebih mengenai hasil kualitas warna yang di foto. Jarang sih salah, tapi biasanya 1 atau 2 kali biasanya itu ada. Aku menemukan warna di foto itu melenceng dari warna asli dari objek yang di foto. Nah salah satu hal yang bisa mempengaruhi hasil atau kualitas warna objek yang di foto ini adalah warna lampu yang kita gunakan ketika foto. Jadi kadang warna itu bisa berubah memang bergantung kondisi lighting yang kita gunakan ketika kita memfoto objek tersebut. Udah sih tips dari aku nggak usah neko-neko. Intinya beli aja lampu yang tulisannya atau derajat suhunya itu 4000K atau 4000Kelvin dan settingan auto weight balance-nya itu disetting aja menjadi auto. Paling mudah itu tips dari aku adalah setting aja seperti itu, nanti hasil warna fotomu itu bakalan netral. Warna dari objek relatif tidak berubah dari warna aslinya. Maksudnya adalah kadang ketika kita sudah meripin dengan warna merah tertentu, kalau cahaya yang kita gunakan untuk memfoto itu nggak maksimal atau Kelvinnya itu beda, nanti warnanya bisa cenderung lebih merah atau lebih gelap atau bahkan berubah. Kan sayang ya, apalagi kalau kita udah repaint bagus-bagus. Nah ini nih yang kilavers tunggu-tunggu, gimana tahan cara teknisnya agar dapetin file size foto yang kecil, tapi kualitas gambarnya masih tetap tajam alias nggak pecah. Nah ini buat kilavers yang masih belum paham, kenapa kok salah satu biasanya syarat lomba foto online itu adalah di DPI-nya. DPI sendiri adalah singkatan dari dots per inch. Jadi semakin per inch-nya itu banyak dots-nya, maka gambar hasil kualitas fotomu itu bakal semakin detail. Biasanya kalau di print itu minimum syaratnya adalah 300 DPI. Dan ada beberapa foto atau lomba foto yang syarat minimumnya adalah 150 DPI, misal seperti di contoh foto atau lomba Gunpla Builders Contest yang lalu itu syaratnya adalah 150 DPI. Mungkin syarat-syarat ini sengaja dibuat karena ada beberapa lomba foto itu mungkin yang perlu di print. Jadi jurinya itu kan nggak perlu capek-capek yang melihat di layar. Jadi mereka mungkin setelah kita upload akan di print dan mereka akan cek. Kan sayang ya kalau ternyata di print hasilnya nggak maksimum. Nah di kali ini aku akan sharing ke teman-teman keylovers gimana cara untuk setting atau atur agar DPI-nya sesuai syarat dan hasil fotonya lebih tetap lebih tajam. Bagi keylovers ini aku pakai gambar tes ini ya. Nah di sini keylovers bisa lihat bahwa dari contoh gambar awal itu foto ini diambil dengan dimensi resolusi 6240 x 4160 dan DPI-nya hanya 72 DPI. Nah di sini aku akan mengubah nanti agar DPI dan resolusinya menjadi sesuai batasan yang diinginkan. Oke ini aku rubahnya pakai aplikasi namanya GIM. Dan kabar gembiranya aplikasi itu free untuk kalian pengguna Windows ataupun Mac. Ya buat keylovers yang suka free ini adalah salah satu solusi yang menarik. Oke langsung aja buka fotonya di aplikasi GIM tadi. Kemudian yang pertama kita akan rubah DPI-nya. Nah caranya kita masuk ke menu image kemudian pilih scale. Nah di sini kita akan ganti X resolution dan Y resolution-nya menjadi 150. Setelah diganti 150 kita klik scale. Setelah itu kita akan milih menu file dan kita export. Export as. Nah kita save namanya. Ini aku simpan pakai nama ini. Kalau udah kita akan export dengan quality 100. Quality kita isi dengan 100 dan kita klik export. Nah sekarang kita bandingkan hasil file kedua file ini. Yang awalnya DPI-nya 72. Sekarang DPI-nya sudah menjadi 150 sesuai syarat. Anggap syaratnya akhirnya adalah DPI-nya 150. Nah tapi filenya sekarang menjadi lebih gede nih ukuran size-nya. Yang tasinya cuma 12,5 MB sekarang menjadi 18 MB. Oke gimana nih Tan? Kan tadi syaratnya per foto maksimum 4 sampai 5 MB. Oke tenang itu bisa dirubah. Sekarang kita rubah lagi. Kita masuk ke aplikasinya. Nah sekarang terus kita klik menu tetap ya image. Lalu pilih scale image lagi. Kita rubah resolusinya. Anggap sisi yang terpanjang kita ambil menjadi 2000 pixel. Nah ini sudah besar sih. Kemudian klik scale. Lalu export lagi ke JPG dengan quality 100. Quality-nya sama-sama 100. Nah oke sudah ter-save. Dan sekarang mari kita bandingkan hasil size-nya. Nah sekarang file size-nya langsung otomatis menjadi lebih kecil. Langsung menjadi 1,9 MB dengan resolusi 150 DPI. Sudah kecil. Mari kita bandingkan ketiga file ini. Kalau di layar monitor bisa dibandingkan. Aku pindah hasilnya antara ketiga foto ini. Yang dirubah DPI-nya saja. Dan resolusinya. Bisa dilihat sendiri key lovers. Kalau di layar nggak kelihatan sama sekali bedanya. Nah untuk kualitas sebatas dilihat dengan mata. Ini kualitasnya sudah sangat cukup sekali. Caranya simpeng banget kan key lovers. Sekarang key lovers dapat menghasilkan foto dengan resolusi yang tinggi. Dan file size-nya itu sangat kecil. Drastis banget sih. Hampir kita kecilkan 10 kali lipat dari file aslinya. Nah saranku kalau key lovers mau mengecilkan ukuran filenya. Itu saranku maksimal dikecilin aja sampai ukuran terpanjang itu 1000 atau 1500. Ya nggak perlulah terlalu kecil. Malah digedein kalau bisa. Mepet-mepetkan filenya sampai file size-nya 4 MB nggak masalah. Tapi kan key lovers bisa lihat sendiri. Hanya dengan teknik merubah ukuran DPI dan panjang image saja. Kita langsung otomatis bisa save atau menghemat ukuran file size dengan sangat drastis. Itu tadi key lovers tips dan trik dari aku untuk mengencilkan file size ukuran foto. Supaya hasilnya tetap maksimum dengan minimum file size seminimum. Nah semoga tutorial kali ini dapat membantu key lovers khususnya key lovers-key lovers yang ingin atau akan mengikuti lomba-lomba foto atau lomba-lomba gunplay yang biasanya itu syarat utamanya itu online. Kan harus submit foto dulu. Nah harapanku adalah teman-teman key lovers bisa submit foto itu dengan hasil kualitas yang tajam, bagus, tapi dengan file size yang kecil alias memenuhi standar. Kan sayang banget kalau key lovers sudah repaint atau nge-build atau apapun itu dengan hasil fisik yang maksimum. Tapi akan menjadi kurang poinnya hanya karena fotonya tidak maksimum. Kan kalau offline beda ya. Juri atau orang yang melihat bisa langsung melihat langsung foto atau barang aslinya tidak lewat foto. Tapi kalau online itu kan yang dilihat pertamanya adalah foto. Jadi sebisa mungkin hasil foto kita juga maksimal mendekati realita yang ada. Semoga tips kali ini bermanfaat. Please like jika teman-teman suka dengan video seperti ini. Dan subscribe untuk terus support video kilaf grid. Thank you buat yang sudah support selama ini. Dan see you on next video. Bye. 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 Terima kasih.